Jajaran kepolisian Polda Aceh akan memfasilitasi pemberangkatan Zainal Abidin atau ASEP yang diduga anggota polisi dari Satuan Brimob yang ditemukan mengalami gangguan jiwa akibat tsunami Aceh 2004 silam ke kediaman keluarganya di Provinsi Lampung. Untuk memastikan Zainal Abidin atau ASEP sebagai anggota Brimob yang di-BKO-kan ke Aceh dan dikabarkan bersapu gelombang tsunami 2004 silam, Tim Bidok ke Spolda Aceh terus melakukan pemeriksaan secara maraton dengan memeriksa fisik dan tes DNA pasien bernama ASEP di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Namun hingga kini Bidok ke Spolda Aceh terus melakukan komunikasi dengan Bidok ke Spolda Lampung untuk mencocokkan sampel DNA ASEP dengan keluarga kandungnya di Lampung. Pasca dilakukan pemeriksaan dan betul ASEP merupakan anggota Brimob yang bertugas di Aceh saat tsunami. Dan mulai dirawat sejak 2009 Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Maka Banda Aceh akan memfasilitasi kepulangan yang bersangkutan untuk bertemu kembali ke Rabat dan sanak saudaranya. Nanti kita cocokkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bidok ke Spolda Lampung. Juga sahabat sudah mengambil spesimen dari adik yang bersangkutan yang tinggal di wilayah Lampung. Nanti setelah kita fikskan bahwa yang bersangkutan itu positif adalah ASEP, anggota dari Brimob Kedung Halal. Maka nanti kita melakukan fasilitas dari keluarga yang bersangkutan di kewilayah Aceh ataupun sebaliknya dari Aceh kembali ke rumah yang bersangkutan. Nanti kita akan membantu fasilitas ke rumah sakit, ketemu dan sebagainya. Saat ini Bidok ke Spolda Aceh masih membutuhkan waktu untuk analisa serta keluar rumus DNA ASEP dan keluarganya di Lampung. Dari Manda Aceh, Syukri Syarifudin Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!